Pertanyaan, kulit buaya dimanfaatkan sebagai bahan baku tas, sepatu, dan ikat pinggang. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka dibangun penangkaran buaya. Apa pendapatmu mengenai tindakan tersebut? Jadi jawabannya adalah tindakan penangkaran buaya untuk diambil kulitnya, yaitu kurang tepat. Karena yang pertama, dapat membuat hewan-hewan stres. Lalu dapat menurunkan insting buasnya buaya, karena biasanya dikasih makan oleh petugas penangkaran buaya tersebut. Lalu yang ketiga, buaya kekurangan makanan. Karena biasanya buaya yang hidup di alam bebas akan menemukan makanannya sendiri. Dan itu lebih banyak dibandingkan jika mendapatkan makanan yang ada di penangkaran buaya. Dan kemudian, beresiko kematiannya itu lebih besar. Karena yang tadi, dia stres dan kurang makan dan tidak sesuai, tidak bebas. Lalu yang terakhir, tidak etis melakukan penangkaran untuk gaya manusia. Atau tidak, bukan kebutuhan yang penting, gitu. Berbeda dengan jika penangkaran buaya untuk pengobatan, itu kan penting. Tapi kalau untuk gaya manusia, itu sesuatu yang tidak etis. Jadi itulah alasan mengapa tindakan penangkaran buaya untuk diambil kulitnya itu menjadi kurang tepat. Terima kasih telah menonton!